Intro Ya, Assalamualaikum Wr. Wb Dan selamat datang kembali di Cerita Zeki, episode 8 Nah, untuk episode kali ini, aku mau ajak teman-teman buat kampus tour Jadi, kebetulan ini aku jalan pagi-pagi banget ya Buat mastiin, kalau gak banyak orang yang ada di kampus Dan pagi ini suasananya lumayan cerah Jadi, ya, asik buat keliling-keliling di sekitar kampus Tapi memang, karena memang masih pandemi dan kampus juga masih tutup Jadi, apalagi juga masih pagi ya, jadi aksesnya juga sangat terbatas Jadi, nanti kita lihat ada apa aja di kampus University of Essex, Colchester Ya, kalau bicara soal University of Essex Ya, memang kampusku ini peringkatnya Kalau bicara soal peringkat, biasanya jadi tolak ukur gitu kan Gimana sih kampusnya, bagus gak? Nah, kalau dari peringkat yang aku tahu Tahun 2021 itu Essex peringkat masih 500 besar dunia Peringkat 411 Tapi untuk yang peringkat jurusan Itu tertinggi Peringkat 29 Itu untuk jurusan politik Dan untuk jurusan koekonomi itu Peringkatnya masih 101 101, 150, sampai 150 gitu Jadi, rentang itu Nah, Essex sendiri itu sebenarnya Tempat, khususnya di Colchester ya Kayak tempat yang enak buat belajar Karena Suasananya Sepi dan Kondusif sekali Buat bisa fokus-fokus belajar Dan Dulu memang aku milih Essex itu karena memang jurusannya Beragam ya Jadi, kalau di Inggris itu Ada yang namanya Department Jadi, misalnya Departemen Ekonomi Nah, dalam Departemen itu ada jurusan yang banyak gitu kan Economics MSC Economics Terus Economics Apa Economics Apa gitu Nah, kebetulan kalau di Essex itu ada yang jurusan Applied Economics and Data Analysis Nah, itu Mungkin bisa di Googling Gimana sih Applied Economics and Data Analysis itu di website-nya University of Essex Nah, untuk Pemberhentian pertama kita adalah Essex Business School Jadi, Essex Business School ini Atau EBS Itu biasanya digunakan untuk Terutama Untuk jurusan anak-anak MBA Atau bisnis Sama akuntansi Cuma memang karena dia memiliki banyak ruangan Jadi, biasanya digunakan untuk Kuliah Semua jurusan Termasuk jurusan ku Ekonomi Jadi Kamus ini tuh Atau gedung ini tuh Fleksibel Digunakan semua jurusan Terutama Mungkin jurusan sosial ya Nah, jadi dulu memang Ada beberapa mata kuliah Ku yang Dia Kelasnya Lokasinya di gedung EBS ini Misalnya kayak matematika Atau kelas-kelas besar Yang Dia Biasanya itu Mahasiswanya itu mahasiswa dari Berbagi jurusan Di satu departemen Jadi Misalnya Aku kuliah sama Anak-anak Dari International Economics Terus ada juga kuliah sama anak-anak Behavioral Economics Jadi Mata kuliah-mata kuliah yang Kelas besar Biasanya Lokasinya di EBS Ya Untuk Destinasi selanjutnya adalah North Tower Jadi North Tower ini adalah salah satu Akomodasi dari University of Essex Yang Lokasinya dekat Banget sama Lokasi Aku kuliah Atau tempat aku kuliah Jadi Kayak bener-bener Dia tuh Akomodasi yang berada Di dalam kampus ya Dulu aku sempat disini Selama Setengah tahun Atau satu semester Karena memang ada pandemi Jadi kita dipindahkan ke Meadows Yang dia End Suite Room Jadi di belakangku ini Adalah North Tower Jadi di North Tower ini Ada sekitar Sekitar 4 Tower ya Atau 4 Gedung Yang masing-masing ada namanya Yang aku dulu ini Di Tower William Morris William Morris Tower ini khusus buat Mahasiswa Paskasarjana Atau S2 S3 Dari Yang kebanyakan dari Luar Inggris Tahu aku sih Jadi dulu Memang Teman-temanku itu Ada satu orang Yang dari Scotland Atau dari luar England Jadi sekitar ada 15 lantai Disini Tinggi banget Memang Yang jadi tantangan Buat kita Selama di William Morris ini Kalau ada Simulasi 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 Kebakaran Jadi kita harus Turun naik Tangga darurat gitu Nah itu udah bikin Capek gitu Kebakaran aku dulu di lantai 10 Jadi harus turun tangga Ataupun ketika liftnya rusak Itu juga Challenging banget sih Buat turun Nah ini adalah Ruang kelasku dulu Salah satu ruang kelasku Di semester 1 Dulu pas Kelas Econometrics Jadi di North Teaching Center Yang lokasinya Tepat sebelah Flatku Jadi kayak Cuma jalan Mungkin 1 menit 2 menit gitu ya Udah nyampe Dan kadang memang Kalau aku udah Males gitu Bangun Terus gak pake mandi Cuma kosok gigi Aku rangkat kuliah ya Jadi Kayak udah Bener-bener deket gitu Dan ini adalah Yang tower yang lain Tau nih Aku gak tau ini dia Khusus Anak Postgraduate Atau enggak Dan ada Keen's Tower Masih di sekitar North Tower juga Jadi di dekat Di belakangnya Salah satu tower Di depannya Keen's Tower itu ada Namanya Health Center Jadi dia kayak pusat Semacam klinik gitu Mungkin ya Yang isinya itu ada GP Atau mungkin Bisa dikatakan Dokter umum ya Yang biasanya itu Kalau ada keluhan apa Kita bisa kesana Dan Kalau gak salah Gratis Karena dulu aku Juga jarang Kesini juga sih Alhamdulillah Karena memang Alhamdulillah jarang sakit ya Cuma gak tau sekarang Di tengah pandemi ini Gimana Di health center ini Atau mungkin Kalau gak salah Dia dipindahkan Ke suatu Gedung baru Yang dia khusus buat Kalau ada Orang-orang Atau mahasiswa Yang masih disini Dan di Di akomodasi kampus Yang mengalami Gejala COVID-19 Dan di belakangnya Health center ini Ada UK Data Archive And Sama Institute for Social And Economic Research Jadi kayak semacam Lembaga penelitiannya SX Jadi karena memang SX ini Peringkat Untuk Social Science Nya juga bagus ya Jadi Kayak Sosiologinya Mungkin ya Kalau gak salah Dia peringkatnya Bagus juga Jadi dia Memiliki Lembaga Penelitian Yang bagus juga Nah itu tadi Untuk North Tower Jadi memang Ada juga Akomodasi yang dia Lokasinya Juga dekat Dengan Kampus Lotaknya Di Tepat di belakangnya Tower To the house Jadi dia Lampusnya Mungkin Mungkin ya Kalau gak salah Buat Kebanyakan Yang disable ya Jadi karena memang Dia lantainya Cuma Satu Atau Dua Tiga Satu sampai tiga Lantai gitu Jadi Cocok Buat yang Disable Jadi gak perlu Naik turun Tangga Atau naik turun Lift Nah Di SX ini Juga ada Underpass Gak tau siapa Namanya Jadi kayak dia Di bawah Di bawah Itu ya Underground Jadi fungsinya Untuk Distribusi Barang-barang Post Yang dia Alamat Alamatnya Ditujukan ke Kampus Jadi biasanya Kan ada Anak-anak Yang tinggal Di kampus Dan untuk Pengirimannya Alamatnya Dialamatkan ke Kampus Jadi nanti Alurnya itu Pak postnya Itu ngirim Ke Kantor post Atau Naruhnya Di kantor post Jadi nanti Kampus Bakal ngasih Notifikasi Buat Kalau kita Punya Barang Atau Parsel Nah itu Baru Nanti akan Dikasih tau Ya IMF Jadi nanti Kalau ada Barang Atau Paketan Atau Ya Kiriman Masuk Kita bisa tau Dan Tanpa Harus Banyak Kan kayak Repot gitu Harus nemuin Kurirnya Jadi Kalau disini Enak Bisa langsung Di handle Sama kampus Jadi tadi Aku gak Ngerekam Di Dalam Agak serem Gelap Gitu University of Essek Sendiri Itu ada Tiga kampus Ya Tiga kampus Dan Yang di Yang utama Itu memang Di Colchester Jadi kalau di Colchester Itu ada Berbagai macam Department Dan kebanyakan Departmentnya Social Department Gitu Misalnya kayak Hukum Terus Ekonomi Bisnis Gitu Nah kalau Di Yang kedua Itu ada di Southern On Sea Jadi Gak tau Sekitar berapa Kilometer Dari sini Jadi Biasanya Disitu tuh Untuk Yang ku tau Untuk jurusan Jurusan Kesehatan Jadi Jurusan kayak Health Science Gitu Gitu Cuma memang Kalau yang di STEM Atau Science Technology Engineering Itu Biasanya Di Dia lokasinya Di Colchester Campus Colchester Karena memang Sifatnya fleksibel Si ya Kalau gak salah Terus yang ketiga Itu lokasinya Di Loughton Jadi Disitu Khusus untuk Sekolah Acting Kalau gak salah Acting Jadi untuk Pemberitian pertama kita Adalah Square Satu Jadi Jadi kalau di SX itu Ada Empat square Jadi square Itu kayak Semacam Apa ya Kotak Kotak-kotak Yang setiap kotaknya Itu ada kayak Department gitu Jadi misalnya Ini ada Psychology Jadi ini gedung Department Psychology Di square One Terus juga ada Gedungnya Department Bukan Departemen sih Kayak STEM gitu ya Yang dia Gedung yang Jurusannya Ada jurusan Kayak Fisika Matematika Terus ada juga Department Engineering Ini Gedung STEM Nah kalau Di SX itu Memang dia Sangat Ramah Terhadap Disable ya Jadi meskipun Disini ada Tangga SX itu Menyediakan Jembatan Ini Biasanya Khusus buat Disable Jadi yang mungkin Pakai kursi roda Gitu bisa Lewat Di atas jembatan Ini Terus nanti Dia punya akses Dalam gedung itu Buat turun Nah sekarang Ini aku udah ada Di square Two Jadi Yang sebelahnya Square One itu Square Two Yang dia Masih Kebanyakan Gedungnya Masih gedung-gedung STEM Jadi misalnya Ini ada Department Engineering Computer Science Sama Electronic Engineering Jadi Masih gedung STEM Dan juga Ada Kayak pintu Gitu Untuk akses Ke Post Office Jadi Tempat Dimana kita Abisnya dapat Notifikasi Email Kalau kita Punya Paket Baru Nanti Kita Harus Ngambil Ke Post Office Itu Nah Cuma Memang Di Kampus Colchester Ini Ada Beberapa Post Office Yang Tersebar Yang mendekat Atau Dekat Dengan Tergantung Kita Tinggal Dimana Kalau Di Dalam Akomodasi Kampus Jadi Misalnya Aku Ada Di Meadows Nampilnya Di Kantor Post Yang Dia Dekat Dengan Meadows Dan Memang Sudah Didistribusikan Sama Kampus Selanjutnya Selanjutnya Aku Lagi Ada Di Square Tree Jadi Square Tree Ini Adalah Pusatnya Student Union Jadi Juga Ada Beberapa Kantin Yang Aku Juga Jarang Kesitu Karena Memang Apa Kalau Sekarang Harus Takeaway Nah Di Square Tree Ini Juga Ada Namanya SU Advice Kayak Semacam Bimbingan Counseling Jadi Kalau Kita Ada Masalah Terkait Dengan Akademik Maksudnya Kalau Pemilihan Mata Kuli Atau Apa SU Advice Ini Biasanya Jadi Tempat Buat Yang Mau Cerita Cerita Gitu Terus Ada Kalau Kesulitan Keuangan Mungkin SU Advice Ini Akan Ada Semacam Bukan Meminjam Semacam Mengarahkan Baiknya Harus Gimana Jadi Misalnya Diarahkan Untuk Part Time Worker Atau Yang Lainnya Nah Terus Juga Di Square Tree Ini Juga Ada SU Bar Jadi Bar Biasa Jadi Bisa Bayangin Di Dalam Kampus Ada Bar Yang Mungkin Kalau Di Indonesia Sudah Kayak Dikecam Terus Ada Juga SU Reception Jadi Dia Disitu Kayak Semacam Pusat Apa Ya Gak Tau Kayak Semacam Yang Aku Tau Disitu Kayak Bagikan Kondom Gratis Gitu Ya Nah Enaknya Di SX Ini Menurutku Lengkap Banget Fasilitasnya Ada Gym Ada Juga Gedung Teater Bahkan Sempat Dulu Ada Gedung Bioskop Jadi Kayak Dia Menggunakan Aula Yang Gede Yang Setting Mirip Bioskop Jadi Kayak Muter Film Disitu Bayar Juga Dia Mirip Bioskop Itu Dan Sempat Juga Nonton Apa Joker Sama Temanku Nah Ini Aku Mau Nunjukin Gedung Olahraga Di SX Jadi Dia Gak Cuma Gedung Olahraga Tapi Juga Ada Gym Disitu Jadi Disini Ada Dua Gedung Olahraganya Jadi Dia Fungsinya Sama Sama Gedung Olahraga Cuma Memang Yang Satu Ada Gym Gabung Sama Gym Jadi Dia Gedung Olahraga Di SX Ada Dua Ada Sport Hall Jadi Sport Hall Itu Dia Gabung Sama Gedung Gym Sedangkan Yang Di Sport Arena Jadi Dia Gedung Khusus Buat Lapangan Bukan Lapangan Outdoor Jadi Lapangan Indoor Yang Dia Bisa Digunakan Untuk Banyak Cabang Misalnya Basket Volley Bulu Tangkis Dan Mungkin Sepak Bola Maksudnya Sepak Bola Indoor Futsal Nah Enaknya Tinggal Di Kampus Itu Kalau Misalnya Aku Tinggal Di Akomodasi Kampus Aku Dapat Akses Gratis Ke Gym Untuk Yang Silver Membership Jadi Aku Punya Akses Mulai Pukul 7 Pagi Sampai Jam 3 Sore Buat Keluar Masuk Gym Jadi Gratis Tanpa Dicar Jadi Sangat Worth it Cuma Memang Karena Beberapa Orang Kadang Kalau Pagi Itu Kan Males Kalau Mau Gym Bisa Di Upgrade Ke Golden Membership Jadi Harus Bayar Sekitar 30 Pounds Jadi Nanti Bisa 20 Bukan 24 Jam Selama Gymnya Buka Jadi Jadi Kalau Tidak Tutup Itu Jam 10 Malam Kalau Tidak 11 Malam Nah Selama Pandemi Ini Sayang Sekali Gymnya Ditutup Sudah Sekitar Sejak Januari Februari Itu Ditutup Jadi Aku Bener Bener Sudah Nggak Nge Gym Lagi Terakhir Bulan Januari Itu Sudah Sayang Banget Sih Padahal Lagi Semang Semang Nya Saat Itu Sama Teman Teman Juga Yang Dari Flat Karena Mereka Juga Udah Pada Pulang Ya Walaupun Nanti Gymnya Dibuka Juga Kayaknya Nggak Tahu Sih Masih Bakal Tetem Gym Lagi Atau Nggak Nah Selanjutnya Aku Ada Square 2 Jadi Square 2 Ini Mirip Square 3 Dia Ada Beberapa Store Juga Dan Juga Kantin Disini Juga Kayak Jadi Pusatnya Stor SU Jadi SU Itu Kayak Semacam Organisasi Mahasiswa Gitu Yang Mungkin Yang Dia Kayak Buka Bisnis Juga Buka Kayak Lembaga Ya Tadi Itu Kayak Advice Itu Kan SU Advice Juga Ada Beberapa Institusi Lain Yang Dia Di Bawah SU Nah Di Square Tini Juga Ada Kantin Fashion Sama Bar Yang Paling Populer Yang Menurutku Di Essex Colchester Ini Karena Memang Dia Deket Dan Sentral Gitu Tempatnya Dan Aku Biasanya Juga Kalau Lagi Nongkrong Sama Teman Teman Disitu Karena Dia Nyediakan Vegan Burger Gitu Kalau Gak Salah Cuma Disitu Tempat Yang Ada Vegan Menunya Jadi Aku bisa Tetap Makan Sama Teman Temanku Nah Di Square 2 Ini Juga Ada Bank Santander Jadi Dia Di Dalam Kampus Ya Banknya Caman Banget Sebenernya Kalau Dia Aksesnya Ini Gak Perlu Keluar Keluar Ke Kota Untuk Kalau Mau Ke Bank Cuma Memang Baru Dapat Kabar Kalau Bank Atau Cabang Ini Yang Ada Di Kampus Ini Akan Ditutup Terkait Dengan Pandemi Jadi Mungkin Tahun Depan Ya Atau Tahun Akhir Tahun Ini Udah Gak Gak Proporsi Lagi Ya Sorry Guys Terus Pakai Kacamata Jadi Yang Terakhir Adalah Square Four Jadi Square Four Ini Dia Adalah Gak Terlalu Banyak Gak Terlalu Banyak Isinya Jadi Dia Cuma Menghubungkan Ke Library Atau Perpustakaan Dan Juga Art Exchange Ya Jadi Selain Ada Library Atau Perpustakaan Atau Albert Sloman Library Ada Juga Student Center Jadi Pusatnya Biasanya Kayak Apa Ya Digunakan Buat Kantor Administrasi Gitu Ya Kalau Ada Urusan Visa Dulu Kalau Aku Masuk Ke Student Center Itu Buat Ngeambil BRP Jadi Kayak Izin Tinggal Selama Di Inggris Jadi Dia Didistribusikan Dari Embassy Atau Gak Tau Mungkin Kayak Dari Kemerintah Inggris Jadi Ini Student Centernya Di sebelahnya Sukarwan Yang juga Jadi Tempat Asik Buat Nongkrong Ada Danau Jadi Disini Biasanya Buat Jogging Juga Asik Dan dulu Aku ada Temen Dari Jepang Dia Suka Ngasih Makan Burung Burung Disini Jadi Dia Kayak Sengaja Bawa Roti Terus Buat Dikasih Burung Burung Disini Dan juga Banyak Bebek Bebek Disini Jadi Teman-teman Cerita Zaki Itu tadi adalah Campus Tour Di University of Essex Untuk Campus Colchester Jadi ini Bateriku hampir habis ya Jadi aku harus tutup sekarang Terima kasih Udah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.